Pemirsa pelayanan listrik milik negara atau PLN di Kabupaten Tanjung Jawa Barat kembali dikeluhkan oleh pala pelanggan. Hal ini dikarenakan sering terjadinya pemadam listrik serta buruknya infrastruktur jaringan listrik tersebut. Akhir-akhir ini listrik di Kabupaten Tanjung Jawa Barat kerap kali padam, hingga harus memiliki mesin jenjat sebagai alternatif alus listrik pada saat padamnya listrik, terutama bagi pemilik toko dan para pedagang kuliner yang berjualan pada malam hari. Kerap padamnya listrik ini ternyata juga mengakibatkan alat-alat elektronik memiliki warga sering mengalami kerusakan. Warga juga mengeluhkan voltasi tegasan listrik yang rendah. Hal ini dinilai merugikan para pelanggan listrik PLN. Warga berharap agar PLN terbuka dan memperbaiki soal pelayanan listrik tersebut. Kita melihat ya, daripada perkembangan PLN ini tadi yang berwarna khususnya di Kabupaten Tanjung Jawa Barat, selama ini banyak keluhan dan protes dalam masyarakat. Tentang pelayanan daripada PLN itu, terutama sering mati. Sering mati, sehari hampir ke hari mati. Itu sangat merugikan masyarakat. Kemudian kedua voltasi rendah. Dan ini juga merugikan masyarakat. Dan ini yang jadi pertanyaan juga bahwa Dalam perjanjian kontrak pertama, kita akan diberikan 220 volt. Itu setiap pelanggan 220 volt. Tapi faktanya pada kenyataannya banyak dibawahi. Kemudian sering mati, rendahnya voltasi, mengakibatkan banyaknya rusak-rusak alat elektronik. Dan merugikan. Selain itu, warga juga menyayangkan saat ini voltasi PLN hanya 160, bukan 220 yang mengalir di masyarakat. Hal ini dianggap tidak sesuai karena masyarakat membayar tagihan dengan jumlah 220 volt. Sekarang ini itu akun taset-seks. 160 di masyarakat, bukan 220. Tidak sesuai ya, Pak? Tidak sesuai. Padahal masyarakat membayarnya 220 ya? 220. Nah, lagi nih, malam tadi malam-malamnya berapa kali mati? Empat kali. Maghrib, malam, sobo. Pagi, siang, mati lagi. Pada tahun lagi. Itu bayar tidak kurang. Tetap segitu, pos tidak berani mengurangkan. Kenapa? Terima itu dari PLN. Bukan dari pos yang diperlukan. Semperawut pelayanan dan instalasi juga terjadi di pelosok dusun yang masih menggunakan batang pinang sebagai tiang penyangga kabel listrik ke rumah-rumah warga.